Begini suasana Mall Gandaria City yang ada di Jakarta Selatan. Ada hal yang tak biasa ketika pengunjung memasuki area mall, seperti antrean dengan jarak 1 meter. Menggunakan scan barcode untuk mendata pengunjung, penggunaan hand sanitizer, penerapan jalur one way, aturan jarak eskalator 3 anak tangga, dan lift tanpa sentuh. Atau lift touchless. Demi keselamatan dan keamanan pengunjung, sejumlah Mall di Jakarta menambahkan beberapa fasilitas tambahan. Salah satunya adalah tombol lift tanpa sentuh atau lift touchless. Jadi ketika naik lift, kita tidak perlu menekan tombolnya, kita hanya perlu arahkan tangan seperti ini. Nah, sambil menunggu lift, kita bisa menunggunya sesuai dengan marka social distancing yang ada di sini. Nah, kita tunggu dulu sampai pengunjung lainnya keluar dari lift, baru kita bisa masuk ke lift. Sejumlah aturan protokol kesehatan ini sudah diterapkan Mall Gandaria City sejak 15 Juni 2020. Aktivitas Mall Gandaria City terlihat sepi. Hal ini karena pihak Gandaria City membatasi kapasitas pengunjung agar tidak melebihi 50% dari daya tampung 70%. Untuk protokol kesehatan di New Normal ini, kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu kapasitas dari mall kita mengikuti 50%, kemudian setiap customer yang akan masuk ke dalam area mall, yaitu kita mengikuti social distancing, kita mempersiapkan hand sanitizer di setiap lobby, dan juga ada scan barcode untuk mengatau kapasitas dari mall tersebut. Selama masa PSBB Transisi, Mall Gandaria City beroperasi setiap hari mulai pukul 11 hingga 20 waktu Indonesia Barat, dengan ketentuan pengunjung wajib mengenakan masker, berbelanja dengan metode cashless, dan tetap mengikuti protokol yang berlaku. Terima kasih telah menonton!